Halo guys, selamat datang di episode ke-24 dari FIBA 17 The Journey. Di episode yang sebelumnya itu, kita udah mainin 2 pertandingan dan kita harus kalah di 2 pertandingan yang kita mainin di episode sebelumnya. Dan di video kali ini gue pengen banget memperbaiki performa kita, dimana kita semoga bisa dapet 3 poin dari hasil pertandingan di video kali ini. Dan buat mengawali video kali ini, kita bakal langsung bermain melawan Chelsea di Liga Inggris. Ini bener-bener jadi tes yang sangat sulit karena kita tengah ada di form yang jelek banget. Dan kita harus pertandingan melawan Chelsea di London Stadium. Sekarang ini Chelsea ada di peringkat ke-5, sedangkan West Ham ada di peringkat ke-7. Jadi kita butuh banget menang supaya bisa masuk ke 6 besar sesuai target yang diberikan sama board. Dan Chelsea bakal dilawannya sangat sulit karena secara kualitas Chelsea bener-bener jauh banget di atas West Ham. Cuma semoga aja kita berhasil menangin pertandingan melawan Chelsea di video kali ini. Let's go! Throw in buat Chelsea, crossing. Nice banget, nice catch dari Adrian. Nah kita nge-opera pelan-pelan dulu dah. Jangan buru-buru. Nice, eh Paye. We've got Paye, Dimitri Paye. I just don't think you understand. Ayu! Yes! Goal pertama kita di pertanyaan kali ini. Ini bener-bener serangan pertama buat dari us-san credit di pertanyaan kali ini. Dan Andre Ayu berhasil memanfaatkan umpan dari us-san credit kita yaitu Alex Hunter. Tapi gue harus kasih itu sih, kasih kredit buat Dimitri Paye. Itu tadi apa namanya, pergerakan dia dari sisi kiri itu bener-bener bagus banget. Dan dia bisa ngasih operan ke Paye, eh ke Hunter. Yang kemudian Hunter ngasih asis ke Andre Ayu. Bener-bener teamwork goal antara tiga orang yaitu Paye, Hunter sama Andre Ayu. Yang membuat Wes-san unggul atau kosak atas Chelsea. Nemanja Matic. Wih, gelap gokel-gokkel. Ehm, ke atas. Nice banget. Paye, oper ke Northfight. Northfight ke Hunter. Level shot! Alex Hunter! Yes! Goal kedua buat Alex! Eh, goal kedua. Goal pertama Alex di pertanyaan kali ini. Dis Agus. Goal kedua Wes-san di pertanyaan kali ini menawan Chelsea. Kasih, apa namanya, asis dari Northfight. Dan juga bagus banget. Dia bisa ngeliat pergerakannya Hunter yang gak dikawal sama Gary Cahill. Cahill ngelapasin pengawalan dia kepada Hunter. Dan inilah hasil dari bad defending dari orang-orangnya Chelsea. Harus Hunter bikin awal pertamanya. Biasa berhasil berunggul 2-0 di bawah pertama. Lawan Chelsea, gila-unggul. Gak nyangkau banget. Kita, apa namanya, sering banget dropping point lawan tim yang sedikit lebih kecil dari Chelsea. Cuma, butuh lawan Chelsea kita bisa, apa namanya, main bagus. Pusuka banget. Terima kasih. Aduh, injured lagi Hunter-nya sekarang. Habis di-tackle sama Cesar Asgili Kuita. Sama Dave. Jadi jendera Hunter. Semoga sih gak parah jendernya. Kalau parah tamat dong. Jujur-jujurnya. Aduh, aduh. Endangan 4-0 di Mikkel. Masih terlambat jauh. Ini dia Hunter yang habis di-tackle keras banget sama Asgili Kuita. Ke atas. Oke, thank you banget Dimitri Paye. Hey, 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 hey. No, no, thank you, thank you. Kita kasih ke Kuiyate. Kuiyate ke Havard, North Fight. North Fight ke bawah, enak banget sih. Sembairep, Croce. Hunter rendul. Alah, gak nyampe, lai. Sebelumnya Hunter, Hunter udah diving header cuma. Gagal. Bagus tadi, Croce-ingan dari Sembairep. Oh, the ball deserve perhaps a better response from his teammates in the middle. Creswell, shoot. Uh, masih nyasar tadi tendangannya. Creswell dari bawangnya. Timo Courtois. Uh, waduh, bahaya banget. Si, aduh, gol sih. Gol sih. Digi golnya bagus. Terus, William ngasih mau peran ke Aiden Hazard yang gak dikawal kotak menautik kita. Bagus banget sih tadi, cross-ingnya William. Dan, Hazard gak bakal nyanyi blok emas kayak gitu. Chelsea berhasil bikin satu gol di sisa 12 menit terakhir. Ya, kita harus bener-bener defending dengan bagus banget supaya kita gak dikejar sama Chelsea. Karena, kalau dikejar tuh bener-bener, bener-bener apa namanya. Uh, sayang banget selalu kita udah menggol belak kosong. Aku pengen banget kita dapat 3 poin di pertandingan kalah itu setelah kita kalah di 2 pertandingan di Aiden Hazard sebelumnya. Hazard dia bakal udah free kick aja, dia bakal ngomper deh ke tengah. Kamu menurkan? Wap, oke, good job. Thank you banget, Angel Wapbona. Tinggal 5 menit, pertandingan battle berakhir. Dan, hopefully kita bisa menang, dia report yang dikasih sama Slaven Village kepada Alex Hunter. Ayo, please, kita harus bisa defense yang bener nih. Gue takut banget, asli. Kita bisa kebobolan, please. Jangan, jangan. WAM! Haaah! Dua sama, ya ampun. Aduh. Kita baru kecolongan di menit-menit terakhir. Sayang banget. Aduh. 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 Tendangannya yang datang banget buat Kurtoa. Kelar-kelar dia naik ke tengah banget ya. Sedang. Hey, itu sebaliknya. Sebaliknya sebaliknya. Jok. Aduh. Nemanja Matic. Oke, oke. Hai. Bawah lagi. Paye. Oke. Ayo, Paye. We've got Paye. Ah! Dimitri Paye. Adjust. Goal. Cikgu Kuya. Dimitri Paye kasih. Bener-bener kontribusinya keren banget. Gila dia, walaupun bener-bener pemain Chelsea. Sebelum akhirnya ada yang ngasih operan ke Dimitri. Eh, Dimitri Paye. Ke Cikgu Kuya. Tengok. Sampai gak bisa ngomong dengan bener. Ngomong-ngomongnya kemana-mana. Asli. Wuh. Bener-bener drama banget sih. Kayak kali ini. Kita lihat kemah. Perlukan yang paye. Aduh. Gila-gila. Lega banget pasalnya. Supaya. Goal yang menunggu terakhir tuh. Gimana-gimana? Feeling-nya tuh gak darah. Gak darah. Walaupun goalnya pek. Tapi yang penting kita. Sedikit lagi berhasil mengamani 3 poin. Hasil ditandingan melawan Chelsea. Yang menurut gue sangat sulit banget. Please. Kita cuma harus defending yang bener. Di sisa waktu terakhir. Jadi please. Come on. West Ham. Kita masih bisa keman you Irons. I believe in you guys. Come on. Yes. Itu bakal jadi goal terakhir di pertanyaan kali ini. Dan West Ham. Berhasil ngalahin Chelsea. Di pertandingan yang menurut gue sangat penting banget. Soalnya kita udah sering banget kehilangan poin di video sebelumnya. Kali ini bakal jadi awal yang bagus. Dari kita mengawali video di episode ke-24. Dari jurni kali ini. Dan sekarang kita bakal ngeliat. Match Rewards yang berhasil didapetin sama Alif Hunker. Hasil dia. Hasil dia. Menangin pelandingan melawan Chelsea. Let's go. Nah ini dia hasil pelandingan melawan Chelsea. Kita dapat bonus jadi starter. Dan kita berhasil bikin satu goal. Dan kita dapat bonus goal in. Transfer value kita berhasil bertambah 6,8 juta. Jumlah followers 3,4,5 ribu. Dan kita bakal ngeliat pada stats yang naik. Ternyata kita gak berhasil naikin stats. Cuma kita dikit lagi nyampe yang ke-81 buat base. Dan buat overall sendiri kita baru hampir mencapai 1,4 dari 74. Jadi perjalanan ke angka 75 masih lumayan jauh. Dan sekarang kita bakal lanjutin ke mungkin sesi latihan buat video kali ini. Karena kita belum lantian sih sejauh ini di video kali ini. Oke. Buat sesi latihan di video kali ini. Kita bakal berlatih True Balls. Dan apa namanya. Kita cuma bakalan ikut satu session doang. Gak tau kenapa. Dan kita bakal berlatih True Balls. Dan sebuah aja kita dapat melihat melihat bagus dari latihan di video kali ini. Kita latihan True Balls. Jadi apa namanya. Kita cuma harus hopper melewatin pelatatan gitu. Atau gak sih dapet melee bagus. Oke kejar, kejar. Balcantornya. Nice. Shoot. Oke awal yang bagus dari West Hunter. Hopper. Nice kejar. Ender Valencia yang gak pernah main di tim ini. Let's go. Oke kejar. Michael Antonio yang belum pernah main. Padahal gue pengen banget pake Antonio di BSM. Ini gue akan Torre sekarang kayaknya. Eh Torre. Kejar Torre. Kalau masih bisa Torre. Aduh kerebut lagi sama main bertahannya. Ini peluang terakhir. Kejar. Torre kejar Torre. Torre kejar. Thank you very much. Shoot. Yes. Kita bakal dapet bola luas. Dan kita masih dapet nilai A dari sesi latihan True Balls. Dan ini bakal jadi. Apa namanya. Sesi True Balls doang. Dan kita bakal sekarang langsung advance ke hasil dari latihan di video kali ini. Kita berhasil meningkatkan vision. Ya ini 72. Dan ini bakal jadi start sama main bagus. Karena kita bakal pasti jauh-jauh jadi sedikit lebih akurat. Dan kita bakal langsung masuk ke pertandingan kedua di video kali ini. Oke. Buat pertandingan kedua di video kali ini. Kita bakal memainkan pertandingan ke-38 di Liga Inggris. Yang artinya adalah ini adalah pertandingan terakhir kita di Liga Inggris. Dan kita bakal bertanda ke Turfmoor. Kandang Birdly yang sekarang ada di peringkat ke-15. Dan juga kita harus dapet. Dan kita harus banget dapet 3 poin. Karena apa namanya. Kalau misalkan kita sampai kalah. Peringkat kita bisa rawan banget kesusul sama Soton yang ada di peringkat ke-7. Dan kita bisa gagal dapet peringkat ke-6. Karena Board itu minta kita untuk finish di peringkat ke-6. Dan kalau kita kalah. Kita bisa terlempar dari 6 besar. Jadi semoga aja di upit terakhir ini. Kita bisa mengulangi performa yang fokus kita melawan Chelsea. Dan kita bisa dapet 3 poin di partai penutupan Liga Inggris. Come on West Ham. Come on you Irons. Let's go. Nice. Hunter ke atas. Koyate. Cepat ya dah. Koyate. Oke. Peluang pertama kita di pertandingan kedua di video kali ini. Tendangannya Cikgu Koyate masih bisa ketepis sama Tom Hitton. Yang juga merupakan adalah keeper dari gue di tip-ultimate. Kita sebelum gue beli dia. Eh beli dia. Beli. Ketor Valdez dan juga Jake Butler. Oke. Andai ayo bakal tendang corner. Kita bakal coba tendang ke sana. Siapa tau bisa gol. Desk. Nul. Alah. Tampak sama Tom Hitton. Oh oh. Oh oh. Buset. Kaco sih Andre. Andre kentang kotornya. Andre Gray. Yah. Serangan balik dari Burnley. Buat kita harus tertinggal. 1-0 di pertandingan kedua di video kali ini. Bagus banget dari serangan baliknya dari para pemain Burnley. Itu bener-bener apa-apa. Direct banget dari tangkepan Tom Hitton. Dan gue kecolongan banget sih. Asli. Si Sam Barham gak bisa nahan pergerakannya dari Andre Gray. Dan dia gak mau banget golik ke dolangnya. Randolph. 1-0 buat Burnley. Paya sama bener-bener dari peringkat ada di posisi yang gak menyenangkan banget sejauh ini. Sekarang peluang kedua dari Burnley cuma beruntung Randolph masih bisa nahan peredangannya Andre Gray dari luar kotak penalti. Kita sejauh ini masih diserang sama Burnley nih. Walaupun kita sempat bikin satu pulang emas di awal pertandingan. Cuma setelah itu Burnley bener-bener menguasai dengan tandingan banget. Dan kita butuh permenangan yang lebih bagus kalau kita mau ngamarin 3 poin. Lanjut ke peringkat ke-6 di kelas men sementara. Oke. Setara Burnley ngurang terus. Coy. Nah, ayo. Sleep. Ayo Hunter. Kasih ke Cresswell. Masuk ke dalam. Ayo Cresswell. Cresswell ke tengah. Burnley cut. Oke. Akhirnya Philip Bernard berhasil bikin gol pertama di Liga Inggris. Padahal ini gol pertama. Gualin pake Bernard. Setelah Bernard tuh sering banget kasih apa namanya. Eh, kasih. Buang-buang peluang. Tapi di pertandingan terakhir di Liga Inggris akhirnya Bernard berhasil bikin gol. Dan membuat kita menyamakan burukan. Jadi satu sama di pertandingan kali ini. Good job. Kita masih punya peluang untuk bisa membalikkan keadaan. Jadi semoga aja gue sabisa. Come on. Aduh, sorry banget. Salah over si Cresswell. Buang-buang peluang. Thank you. Sembarem. Good day. Jadi corner terakhir. Yuk, yuk. Terus defense yang benar. Terus defense yang benar. Jangan sampai kecolongan lagi. Buang-buang. Oke. Oh my God. Hampir aja. Eh, buang-buang. Nice, nice. Uh, bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Eh, 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 eh. What is that? Yuk. Hunter. Aduh. Bernard falling. Aduh. Bisa keblock sama para mamanya. Yang terlahan burning. Dan kita dapat corner lagi. Semoga sih bisa manfaatin corner kali ini. Dengan bagus. Dengan baik. Dan gue gak tau bakal ngontor kemana nih. Kayak payah. Tendang ke tiang deket aja. Oh Allah. It's a throw-in given. Very close to being a corner. Andre Ayu. Nah, obiang. Ke Bernard. Kalau kudu Bernard mungkin. Bernard tiang. Ya ampun. Lagi-lagi Bernard kumat. Tendang aneh. Ekspa block buang. Buang. Sekarang tendangannya kebalik na tiang. Setelah dia bikin gore balik di awal pertandingan. Bernard. Kasih ke Hunter. Ayo Hunter. Coba ocek. Maliki rokin alah. Pakai. Wih. Putaran laut. Dan kita berhasil dapet tangan lebas di area-area yang cukup berbahaya buat Dimitri Paye. Karena Paye bisa ngulung disini dari sini. Kita bakal ngeliat apakah Paye bisa nge-shot dengan lebas ini dengan bagus. Kan ini bener-bener peluang emas banget. Kita bisa nge-shot dari sini. Please. Satu. Dua. Tiga. We've got Paye. Dimitri Paye. I just don't think you understand. Ah. Tendang anebas Paye di akhir pertandingan lebar pertama. Berhasil kena tiang gawang. Ketika kita gagal bikin gol. Dan juga sekaligus jadi akhir dari luang pertama di pertandingan kedua di video kali ini. Kita sejauh ini berhasil sedikit lebih menguasai pertandingan. Jadi semuanya sih di luang kedua kita berhasil bikin satu gol lagi. Yang bisa buat Wesham mengamankan tiga poin. Sekaligus mengamankan pengetah ke enam di klasmen juga inggris. Let's go. Oke. Keren banget. Ayo. Closing lagi dah. Ke Hunter. Nol. Arsaga. Hunter palanya kotak. Ya ampun. Ternyata tadi dia udah hampir kena sih sebenernya. Cuma. Sendulannya masih gak tau kemana itu. Entah itu. Kena kepala. Dia bagian belakang atau kemana. Tapi yang jelas. Sendulannya Hunter masih. Gagal. Ngobol-gobolnya Burnley. Sekarang Burnley bisa dikeluang bikin salam balik. Thank you very much. Good D. Dari arah Cressworld. Yuk. Ayo. Enggir loh. Kasih ke Byron. Balikin ke Ayu. Kasih ke Noble. Markin Noble. Shoot. Lagi Nwesham. Aduh. Setelahnya. Masih melebar dari dalemnya. Tom Heaton. Steven Deckworm. Keren, ambil. Oke, Noble. Nice banget, Noble. Kasih ke Hunter. Hunter! Ya ampun, Alex Hunter lagi kenapa di pertandingan kali ini? Aduh... Sudah sepeti gol, cuma tandaannya melebar. Astaga, kita kurang beruntungnya di pertandingan kali ini. Aduh, kita kurang beruntungnya di pertandingan kali ini. Hunter, apa yang terjadi denganmu? Balikir lagi ke belakang. Keren dari teman-teman. Ini sebuah ekshibisi di sini. Kami sangat bagus. Aduh, sayang banget. Pendangannya Noble masih bisa ketepis sama Tom Heitline. Kita masih bener-bener nyerang banget nih sejauh ini. Dan gue bener-bener pengen banget bikin satu gol lagi di pasangan kali ini. Kalian ini kalah Hunter dan nyanyain Blomaster di dua kali. Sebenarnya kita bener-bener butuh gol. Sendul! Aduh, Hunter! Banyak kesalahan, Hunter! Astaga! Lagi-lagi teman-teman oleh situ yang ketepis sama Tom Heitline yang maju dia. Coba bakal ngambil bola. Dan dia berhasil sih tadi nahan tendangannya Hunter. Sekarang, Andre Ayu nundang corner. Set! Sendul! Clear pose! Astaga! Aduh, sorry! Yuk, udah masukin jury time nih! Ah, ini dia! Akhir dari pertandingan antara West Ham melawan Burnley. Kita hanya bisa dapat hasil imbang dari pertandingan kali ini. Setau gue sih, mungkin hasil imbang udah cukup buat kita buat mengamankan peringkat ke-6 dari kejaran Soton. Cuma yang misalkan itu Alex Hunter tadi dapat berapa pulang emas ya. Hampir tiga atau empat pulang emas dan dia nggak bisa bikin satu gol pun. Ada yang tendangan yang melebar, ada yang tendangan yang bertahan sama Tom Heiton. Ini mungkin bukan harinya Hunter kali ya. Setelah dia jadi pelawan-pelawan kemenangan yang sama atas Chelsea di pertandingan sebelumnya. Di pertandingan kali ini, Hunter sedikit off performanya. Jadi, kita bakal langsung aja ngeliat. Cepada metode match reward yang nonton didapetin sama Hunter. Hasil ini pertandingan terakhir di Gaggris melawan Burnley. Nah, jadi dia match reward. Kita dapat bonus di starter. Cuma nggak bisa nggak dapat tambahan bonus lain karena kita nggak bikin gol. Dan kita berhasil meningkatin transfer value kita jadi 6,9 juta. Dan jumlah followers mungkin meningkat dari 396 ribu. Sekarang kita bakal ngeliat statsnya. Kita bakal ngeliat statsnya. Kita bakal ngeliatin statsnya dari 81. Eh, apa-apa. Kita bakal ngeliatin pace kita jadi 81. Dan secara keseluruhan kita hampir mencapai overall 70. Eh, hampir sih baru mencapai 1 per 4 dari 74. Dan sekarang kita bakal ngeliat kelas main akhir di Liga Inggris kayak gimana. Nah, cutscene apa nih? Ya, ya know there's a lot of players go to their whole career without even getting close to winning the league. You oughta be proud of what you've done. Why don't I make us a cup of tea? You know, it's often the disappointments in life that teach us the most Catherine There he is, my top man Only 17 and came this close to winning his first title Yeah, but we lost All right, tell me this then, Einstein How many teenagers do you know who nearly won the Premier League on their first attempt, huh? I've never really thought about it like that And there's always next year, son Smart woman, your mother, you should listen to her Cup of tea, Michael Ooh, coffee You're on your way, Alex Next stop, the FA Cup final Oh, onward and onward, am I right, Jim? Right 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 Okay, itu tadi cutscene Yang menunjukkan kalau Alexander itu sedikit kecewa Karena dia gagal menangin title Premier League Yang padahal itu menurut gue Kita juga gak mungkin banget sih Menang Premier League pakai WESA Iya gak sih? Soalnya Secara kualitas itu WESA masih sedikit di bawah tim-tim lain Kayak MU, Chelsea, atau Arsenal, atau Manchester City Dan gue sih sebenernya puas ya Dengan peringkat ke-6 yang kita raise Di kelas main di Liga Inggris buat musim ini Dan iya Menurut gue sih kita gak ada yang perlu disetaklin Karena kita gagal menang Liga Inggris Dan sekarang kita bakal ngeliatin dulu Apa namanya Kelas main sementara di... eh, kelas main akhir di Liga Inggris Musim 2016-2017 MU berhasil keluar sebagai juara Dengan 79 poin Dan dia hanya unggul Satu poin dari Tottenham Hotspur Yang ada di peringkat ke-2 Ini bener-bener sesunggit banget kayaknya Pertayangan antara MU dan juga Spurs Arsenal di peringkat ke-3 City di peringkat ke-4 Chelsea di peringkat ke-5 Nah, ini dia kita WESA Di peringkat ke-6 Yang sesuai dengan target Yang diberikan sama bos kita Yang minta kita untuk finish di peringkat ke-6 Dan buat tim yang ter-degradasi itu Sunderland West Brom Dan juga Hotsity harus Ter-degradasi ke Championship buat musim depan Dan di video berikutnya Kita bakal memainkan pertandingan yang sangat penting Yaitu Kita bakal kembali ke Wembley Stadium Untuk memainkan pertandingan final FA Cup melawan rival kita Tottenham Hotspur Dan juga Gareth Walker Jadi Ini bakal jadi peluang emas buat kita Untuk balas dendam Kepada Gareth Walker Yang berhasil ngalahin kita Di pertemuan pertama Liga Iris Di video yang sebelumnya Jadi Di video berikutnya Kita bakal mencoba untuk menangin FA Cup Sekaligus Ngalahin timnya Gareth Walker Jadi Sampai sini dulu Buat video kali ini Dan Gue Pastiin lagi Jangan sampai Ngelewatin video berikutnya Karena kita bakal memainkan Pertandingan final Di FA Cup Di Wembley Stadium Melawat Tottenham Hotspur Dan itu dia Buat video kali ini Dan kita ketemu Di video The Journey Berikutnya Berikutnya Berikutnya